Untuk sementara menonantipkan Pak Polri, yang kedua atas nama Perdi Zamboya, kemudian menonantipkan juga Karobah Minal atas nama Brigade Jenderal Polisi Hendra, yang ketiga menonantipkan Pak Polri Jakarta Selatan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Ikyo Sigit Prabowo, disebut terbuka terhadap setiap masukan dalam penanganan kasus tewasnya Brigade Nofriansya Yosua Huda Barat atau Brigade Jenderal. Diketahui Brigade Jenderal dinyatakan tewas dalam insiden tembak-tembak yang terjadi ini, memakai depropang Irjen Freddy Samboy di Jakarta pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Kepala Divisi Umas Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan sikap Kapolri yang terbuka itu termasuk soal permintaan keluarga Brigade Jenderal. Yang mendesak Kepala Biro Pengamanan Keternal Karobah Minal, Div Propan Polri, Brigade Jenderal Kurniawan, serta Kapolri Jaksel, Kombes Budi Henry untuk dinonantipkan. Pak Kapolri mengingatkan ini selalu terbuka apa yang menjadi aspirasi sebuah pihak nantinya akan ada pertimbangan. Menurut Dedy, sejauh ini Kapolri sudah mendengarkan aspirasi masyarakat, itu diwuktikan dengan menonantipkan Irjen Freddy Samboy dari jabatan KD Propan Polri. Setelah adanya desakan sejumlah pihak yang meminta KD Propan, Irjen Freddy Samboy di nonaktifkan, Polri menonaktifkan Irjen Freddy Samboy pada Senin 18 Juli 2022 lalu. Yang sudah dilakukan Kapolri terhadap KD Propan mendengarkan aspirasi dan pertimbangkan aspek berjalan transparan dengan akun kabel dan cepat. Sebelumnya, tim kuasa hukum keluarga Brigade Jenderal Kurniawan meminta KD Propan Polri, Brigade Jenderal Kurniawan, serta Kapolri Jaksel, Kombes Budi Henry dinonaktifkan dari jabatannya. Pengacara keluarga Brigade Jenderal Kurniawan, Johnson Paceitan mengungkapkan alasan lainnya mengungkapkan alasan lainnya agar Brigade Jenderal Kurniawan dinonaktifkan dari jabatan Karo Peminal Propan Polri. Sebab Johnson mengungkapkan Brigade Jenderal Kurniawan adalah orang yang menekan dan melarang keluarga Brigade Jenderal Kurniawan untuk membuka peti jenazah guna melihat kondisi almarut. Hal tersebut dilakukan Brigade Jenderal Kurniawan ketika memimpin penyerahan jenazah Brigade Jenderal Kurniawan kepada pihak keluarga di Jambi. Karina dia yang melakukan pengeriman mayat dan melakukan kekanan kepada keluarga untuk pelanggaran membuka peti mayat, kata Johnson dikutik dari kompas.com pada Selasa. 19 Juli 2022, Johnson menilai tindakan Karo Peminal Brigade Jenderal Kurniawan telah melanggar asas keadilan. Selain itu, dia juga melanggar prinsip-prinsip hukum adat yang sangat diakini oleh keluarga Brigade Jenderal Kurniawan. Tak hanya itu, kuasa hukum keluarga Brigade Jenderal Kurniawan yang lain, Amaruddin Sima Juntak menunjukkan Karo Peminal Brigade Jenderal Kurniawan juga sempat memberikan perintah yang terkesan mengintimidasi keluarga Brigade Jenderal Kurniawan. Karena memohon, memohon dengan sahat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan supaya memberi atensi. Demikian juga, Komisi 3 DPR RI selaku wakil rakyat termasuk kepada Bapak Kapolri supaya untuk sebatara menonaktifkan Karo Peminal. Yang kedua, atas nama Pergi Sambo ya, kemudian menonaktifkan juga Karo Peminal atas nama Brigade Jenderal Kurniawan. Yang ketiga, menonaktifkan Kapolri Jakarta Selatan supaya objektif perkara ini disirik dengan baik. Kamaruddin menilai sikap Karo Peminal tersebut sungguh tidak mencerminkan berlaku Polri sebagai pelindung dan penayom masyarakat. Selain itu, Kamaruddin mengungkap alasan pikir keluarga Brigade C, juga meminta agar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Henry ikut dinonaktifkan dari tempatannya. Sebab, kata Kamaruddin, Kapolres Jaksel bekerja tidak sesuai prosedur dan mengungkap perkara tindak pidana berkait perhubungan Brigade C.